Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Buku Merupakan sebuah benda Yang mempunyai manfaat luar biasa terhadap hidup kita Salah satu perintah Allah SWT Ikrah, bacalah Dengan membaca, kita membuka jendela dunia Dengan membaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita Ada sebuah pendapat yang disampaikan oleh mantan Presiden Afrika Selatan Yaitu Bapak Nerson Mandir Menyatakan bahwa education is the most powerful weapon which can change the world Bahwa pendidikan adalah merupakan senjata yang paling ampuh yang dapat mengubah dunia Dan juga dapat merubah cita-cita seseorang Alhamdulillah, ujir memperkenalkan saya Mantun Lausma Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa hadir di hadapan ibu bapak yang begitu luar biasa Dengan lokasi yang pedu strategis yang dapat dijaga dari mana saja Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan long life education Menurut data dari PISA, Program for International Student Assessment Bahwa Indonesia berada di peringkat K-68 Dari 81 negara yang dirilis pada tahun 2022 Pada akhir Desember 2023 Yang dimana bahwa di satu pihak kita mengalami kenaikan peringkat 5 sampai 6 Namun di satu pihak kita mengalami namanya learning loss Jarak begitu pembelajar Kita mengalami penurunan dalam hal literasi, membaca Antara 11 sampai 12 poin dari 2018 Olehnya itu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan Yaitu pertama adalah kita harus keluar dari jurnal nyaman Kita harus selalu berusaha Kita harus selalu membuat event-event yang membuat potensi untuk menimbulkan budaya membaca Yang kedua bahwa kita harus membuat sebuah tempat Publik koner Dimana tempat itu dapat diakses oleh pihak siapa saja untuk dapat membaca buku Ketiga adalah dengan memberikan sebuah penghargaan Kepada perpustakaan-perpustakaan yang mendapat kunjungan terbanyak Atau meminjam buku terbanyak Dan yang keempat adalah dengan membudayakan Membiasakan orang-orang sejak kini Untuk mulai menyukai terhadap budaya membaca atau budaya literasi ini Dan yang kelima adalah dengan memberi bentuk sebuah komunitas literasi Yang dimana mereka-mereka untuk dapat saling bertukar informasi Atau bertukar pengalaman terkait dengan praktik baik tentang literasi ini Ada sebuah pepatah menyampaikan bahwa Kalau Anda belum menyukai belajar Beralajarnya untuk menyukainya Karena hal tersebut dapat merubah Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia Milikilah ilmu Barang siapa ingin hidup bahagia di akhirat Maka milikilah ilmu Dan barang siapa ingin bahagia kedua-duanya Maka milikilah ilmu Demikian yang dapat disampaikan Ijin pamit Saya mantul Beli berlian untuk yang kasih Cukup sekian dan terima kasih Bilahi tafiri beli daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh